Halo Sobat Andi Hoax, informasi ini viral di media sosial. Sebuah video vlog seorang warga negara Indonesia yang menyebut makam mantan presiden Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengeluarkan aroma tidak sedap. Kok baunya tuh bau buntang ya? Ini apa hidung saya yang salah ya? Saya udah coba bangke nih. Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Setelah kami telusuri ditemukan sebuah pengakuan yang disampaikan oleh seorang pengunjung asal Indonesia melalui video yang diunggah ke Youtube oleh kanal Faisal Nasution pada 15 April 2020. Kata orang bau, uburannya. Tidak bau ya. Kesaksian lain juga disampaikan sepasang pengunjung asal Indonesia lainnya yang terekam dalam video yang diunggah ke Youtube oleh kanal Setia Hadi Kunto Channel pada 12 Februari 2021. Sudah mengenai makam, Mustafa Kemal pasti akan tercium bau yang lebih besar. Ih, katanya bau. Tapi tadi enggak. Tapi tadi enggak, karena kita pakai masker kali ya. Sekedar informasi nih, Mustafa Kemal Atatürk meninggal pada 10 November 1938 karena penyakit liver. Pada 1921, Atatürk mendirikan pemerintahan sementara di Ankara. Tahun berikutnya, Kesultanan Usmania secara resmi dihapuskan. Dan pada tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Atatürk sebagai presidennya. Jadi, klaim tersebut adalah keliru sepikar stop hoax di Anda. Terima kasih telah menonton!